Sosok kepala desa yang tinggal di rumah hampir roboh, menjabat dua periode, hanya menggunakan motor rusak, menjalankan amanah dengan ditunjuk jadi pejabat tinggi merupakan kebanggaan tersendiri. Sayangnya tidak semua pejabat bisa menjalankan amanah yang diembannya dengan baik. Justru sekarang ini lebih banyak pejabat yang sibuk memperkaya diri daripada bekerja dengan jujur. Jangankan yang setingkat menteri atau anggota dewan, sekelas kepala desa juga ikut-ikutan memperkaya dirinya, mereka pamer harta mulai dari kendaraan pribadi, perhiasan, hingga aset properti di media sosial. Tapi pejabat pemerintah satu ini justru memperlihatkan gaya hidup yang sangat bertolak belakang, seorang kepala desa, Kades, di Kabupaten Kuburaya. Provinsi Kalimantan Barat tetap hidup bersahaja. Tidak seperti lainnya yang tiba-tiba berubah gaya hidupnya, Kades satu ini justru begitu-begitu saja, sosok kepala desa Sungai Enau Rajali saat ini ramai disorot publik di tanah air. Bagaimana tidak, Kades di Kalimantan Barat itu tidak memiliki rumah yang layak kendati sudah dua periode menjabat sebagai pimpinan di wilayahnya. Hingga kini kepala desa Sungai Enau itu masih tinggal di rumah sederhana yang terbuat dari bahan papan, jauh dari kesan mewah atau layak untuk seorang Rajali, kisah kepala desa Sungai Enau sendiri viral usai video ketika hendak berangkat menghadiri upacara hari kemerdekaan RI Geger di sosial media. Kesederhanaan Rajali ramai dipuji netizen. Ada pun salah satu akun Instagram yang ramai memberitakan sosok Rajali adalah fakta, Indo dalam penggalan video tersebut diperlihatkan Rajali bersama istrinya keluar dari rumah sangat sederhananya itu untuk menghadiri upacara bendera perayaan 17 Agustus 2023, Rajali terlihat gagah dengan setelan pakaian berwarna putih. Sementara sang istri memakai baju setelan berwarna hijau. Keduanya terlihat keluar dari rumah sederhana yang berbahan dasar papan. Sang kepala desa Sungai Enau bersama istrinya kemudian berangkat ke acara 17 Agustus dengan menggunakan sepeda motor lawas. Sontak kesederhanaan kepala desa Sungai Enau itu pun menjadi sorotan warganet. Tak sedikit warganet yang meninggalkan pujian dalam komentar unggahan fakta, Indo tersebut, seperti dihimpun dari berbagai sumber, selasa 22 Agustus 2023, Rajali adalah kepala desa terpilih pada tahun 2021. Saat ini dia tengah menjalankan tugas berdasarkan hasil kemenangannya. Ketika itu, Rajali yang ada di nomor urut lima memperoleh suara terbanyak dan dipercaya untuk mendapuk jabatan kepala desa Sungai Enau, kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dia mengantongi suara sebanyak 1.535 dan langsung memenangi pilkades tahun 2001 di tempatnya. Karena kepemimpinannya pula, kepala desa Sungai Enau ini dipercaya memimpin dua periode hingga kini. Sampai jumpa di video selanjutnya.